Baik, Pak Emrus, kalau Anda melihat ya, koalisi atau Artai Gerindra dan PKB ini sepakat untuk menjalin kerjasama ya. Nah, langkah apa yang sekiranya atau potensi perhenti apa yang mungkin bisa kita cermati nih Pak Emrus? Baik, saya ikuti berita tentang kerjasama antara Gerindra dengan PKB itu masih pada level dari aspek komunikasi politik yaitu lambang verbal. Belum sampai pada lambang non-verbal, artinya non-verbal ada kesepakatan yang sudah ditanda tangani. Tetapi ini baru dalam bentuk lisan. Oleh karena itulah, kalau kita orang komunikolog, mana lebih mencerminkan kenyataan lambang verbal atau non-verbal? Udah pasti non-verbal. Misalnya, ketika orang berkomunikasi kepada orang lain, bahasa lisan yang disampaikan itu, itu bisa penuh dengan katakanlah kepentingan-kepentingan atau sandiwara. Tetapi lambang non-verbal, gerak, gerik, dan lain-lain sebagainya, itu tidak bisa dibohongi. Dengan demikian, kalau kita kaitkan dengan kerjasama yang sedang dirintis antara Gerindra dan PKB, masih pada level lambang verbal. Artinya, kesepakatan lisan. Jadi, tidak bisa kita pastikan bahwa ini akan terus mereka akan menjadi koalisi ke depan. Karena memang belum ditanda tangani secara juridis, sebagai lambang non-verbal dari perspektif komunikasi. Dan itu sangat cair sekali. Kita lihat saja misalnya, PKB kemarin kan sudah menjalin atau berkomunikasi dengan PKS, dengan yang disebut sebagai kerjasama politik semut merah. Itu pun sudah semakin tidak hangat lagi. Sudah mulai suatu komunikasi tidak begitu intensif lagi di antara mereka. Tetapi, di sisi lain memang, apa yang dilakukan oleh PKB itu sangat produktif justru bagi PKB. Paling tidak, PKB diperbincangkan di ruang publik oleh berita-berita, sehingga popularitas partai ini tetap terjaga di ruang publik. Demikian sebentar. Ya, tapi apa yang sebenarnya diharapkan ya, dari kerjasama atau setidaknya tadi ya, lambang verbal yang ada sampaikan Pak Embrus. Akan ada seperti apa nantinya kerjasamanya? Baik. Ini sangat cair sekali. Belum bisa kita pastikan akan ke arah yang lebih kerjasama non-verbal atau tanda tangan di antara mereka bahkan mengusung calon presiden atau wakil presiden. Ini masih sangat cair sekali. Jadi, oleh karena itu, tidak ada kepastian bahwa Gerindra sama PKB sudah pasti akan kerjasama politik di dalam pengusungan calon presiden ke depan. Nah, karena menurut pandangan saya, sama dengan fenomena komunikasi politik antar partai politik, Begitu juga antara PKB dengan Gerindra, ia itu sangat anomali, sangat cair. Oleh karena itu, unpredictable. Karena fenomena politik kita di Indonesia, satu detik pun bisa berubah. Kenapa demikian? Karena kerjasama yang dibangun itu, atas dasar pragmatis, tidak atas dasar ideologis, tidak atas dasar perjuangan politik. Ya, dari antar partai. Kalau atas ideologi atau perjuangan politik yang melatar belakanginya, kerjasama itu sudah dibangun minimal lima tahun sebelumnya. Ini kan menjelang pemilu, jadi sangat pragmatis, sangat kalkulatif, dan tergantung lagi pada kos politik yang mereka keluarkan nanti. Jadi di panggung belakang politik, antara Gerindra sama PKB, bisa saja nanti itu berlanjut menjadi kerjasama non-verbal, yaitu di tanda tangan ini. Tetapi bisa juga, tanda kutip, kerjasama ini mencair atau alias bubar, karena memang Gerindra atau PKB berlabuh ke hati yang lain, partai yang lain. Ya, tapi kalau Anda melihat apa, sekiranya untung ruginya ya dalam hal ini ya, artinya Gerindra, artinya melakukan komunikasi dengan PKB. Ya, PKB dengan Gerindra, apakah ada nilai-nilai yang sekiranya mereka sedang jajaki begitu bersama Pak Embes? Baik, Gerindra kan termasuk partai papan atas dari jumlah kursi yang diperoleh, atau dia berada pada urutan kedua dari sudut popular vote setelah PD perjuangan. Nah, PKB termasuk di papan menengah, justru PKB sangat bagus, karena dengan menjalin komunikasi politik dengan partai besar, seperti memang misalnya, Gerindra justru menguntungkan bagi PKB. Coba kita lihat juga PD perjuangan, PD perjuangan melalui sekjennya, Bung Hasto sudah mengatakan membuka peluang kerjasama dengan PKB. Artinya apa? Bahwa partai PKB ini ketika menjajakin pun diterima, ketika mereka juga ada yang menawarkan diri. Jadi saya melihat PKB ini pada posisi sentral untuk bisa bekerjasama dengan partai-partai lain. Bahwa PKB telah memainkan komunikasi politik dengan berbagai pihak, dilamar atau mendekat, sehingga PKB ini menjadi molek, menjadi cantik untuk didekati oleh partai-partai lain. Nah, kemudian dari aspek Gerindra, paling tidak Gerindra menunjukkan bahwa dengan merapatnya PKB, kalau itu berlanjut, mereka sudah cukup kursi untuk mengusung calon presiden dari Gerindra maupun dari PKB. Tidak tertutup kemungkinan, kalau itu diwujudkan, yaitu pasangan Prabowo dengan Muahimin Iskandar sebagai kandidat. Tetapi sebelum itu mereka tanda tangan secara non-verbal atau legal, saya kira itu sangat cair. Kenapa? Pembicaraan di panggung belakang itu sangat rinci. Tidak sekedar strategi pemenangan dari aspek komunikasi politik maupun dari aspek komunikasi pemasaran politik juga menyangkut biaya politik yang akan mereka keluarkan. Menurut perkiraan saya, biaya itu bisa mencapai triliunan. Dan kemudian, mereka juga akan memperbincangkan ketika mereka nanti kemungkinan menang. Saya melakukan apa, saya dapat apa. Di situ mereka di panggung belakang sudah bicara di situ sharing power ketika nanti kemungkinan menang. Nah, diskusi, kompromi di panggung belakang ini bisa saja itu tidak ada titik temu kepentingan-kepentingan politik di antara mereka sehingga tidak ada kepastian mereka ini akan, dua partai ini akan terus berlangsung sebagai kerjasama politik untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam bentuk lambang non-verbal. Demikian.